Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih sampai jumpa. 10 ribu lebih anak buah kapal warga negara Indonesia telah kembali ke tanah air. 57 persen diantaranya tiba melalui Provinsi Bali. Dan pemirsa usai sudah kebersamaan kita di iNews yang hari ini, namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Terima kasih dan tetaplah di rumah, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa. Dalam konferensi pers melalui Zoom, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerjasama pemulangan anak buah kapal warga negara Indonesia. Hampir 10 ribu orang ABK dilaporkan telah kembali dengan selamat ke tanah air per Jumat lalu. Total ABK yang telah kembali ke Indonesia adalah 10.009 orang. Nah, dari jumlah tersebut 57 persen tiba melalui Bali, baik melalui jalur udara maupun melalui jalur laut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemirsa Gali, kepada Pak Gubernur, dan seluruh satgas COVID-19, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, atas koordinasi dan bekerjasama yang baik selama ini. Menlu Retno mengatakan, seluruh WNI yang tiba di tanah air harus menjalani protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Pemeriksaan kesehatan untuk WNI yang baru tiba dari luar negeri bertujuan untuk kebaikan para WNI itu sendiri. Selain itu, Menlu Retno menambahkan, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.